Mitos tentang kesucian Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Sihab atau Bahar Smith dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, rasa hormat terhadap para Habib pun perlahan memudar. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Kramat. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib seperti Habib Rizik Sihab atau Habib Bahar Smith justru melanggar ajaran Islam. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Habib Bahar berkata satu Habib lebih utama daripada 70 Kiai yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu. Tauriqo Ba'alawi, Syarifun Wahidun, Satu Habib, Afdal min Sabahina aliman, lebih utama daripada 70 alim. Kita lihat sedih sekarang di media sosial, ya Allah. Kalau ada ulama, ada Habib, ada Kiai, bicara bilang karamah wali, dipotong, diolok-olok, diejek-ejek, dibilang haluk, dibilang khurafat. Andaikankah ada bicara karamah wali-wali Allah mendapatkan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang di luar nahlal. Itu memang bisa terjadi. Jangan juga yang teingkak. Di dalam akhidah halusun al-jama'at, dalam jualan Tuhi disebutkan Baraya, di antara orang-orang Ba'alawi itu ada yang memproklamirkan dan mereka itu memang sangat istimewa. Sedemikian istimewanya, sampai ada di antara mereka yang kecerdasannya mampu melempaui Imam Syafi'i, ada yang karamahnya itu mampu melempaui Syekh Abdul Qadir Jailani, dan ada di antara mereka yang mampu menurunkan rantai emas dari langit, ada yang bisa menurunkan hujan susu, ada yang bisa meniup peneraka Jahanam sampai padam, ada yang bulak-balik ke surga, ke Sidratul Muntaha, 70 kali dalam sehari, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ketika debat Nasab, kenapa mereka malah tergantung sekali pada mas-mas Jawa ya? Apakah mas-mas Jawa itu memiliki genetik yang bahkan lebih bagus lagi? Lama-lama menolak Habib, tapi lama-lama menolak Islam. Tidak percaya pada Habib, berarti tidak percaya Habib itu cucu Rabi lah begitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya kepada Islam. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Rabi? Apa namanya itu? Yahya. Yahya. Yah, Buyang. Itu, Buya itu kan marketing aja itu kan. Ada orang yang menempelkan gelar Buya, itu sebagai marketing branding, untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube-YouTube atas nama pesantren, atas nama santri, dan lain sebagainya. Jamaahnya saja bukan jamaah NU. Itu sama dengan para mukibin-mukibin, apa Ustadz-Ustadz pendukung Habib itu, yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. NU menolak Hilapa. Ustadz Abduswamat ini pendukung Hilapa. Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 100, eh dari 70, kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu, meskipun mabuk, bersina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang berarti itu, itu membodohi bangsa Indonesia. Habib gila, kalau turun Nabi gila sekalipun, tidak apa-apa itu. Masuk surga kan gitu. Kalau kaya-kaya Indonesia itu apa? Kamu kan, kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu. Masa iya? Saya ini tidak tahu ya, sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi. Mbak Lawi kalau bagi saya, bukan. Bukan turunan Nabi, karena dari filuluhi jelas ya. Kemudian dari historik jelas. Kemudian juga DNA yang terakhir itu. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 Kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 Kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Ewa, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Ewa, itu ukurannya perbandingan yang amat 70 Kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingan yang amat 70 Kiai yang alim. Perbandingannya. Sayyid Al-Imam Fagihil Mugaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahawa Al-Imam Fagihil Mugaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau perlame'arat, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Kalau aku tidak malu kepada Allah SWT, maka neraka jahat dami itu akan aku mati ketika. Kalau aku tidak malu kepada Allah SWT, maka neraka jahat dami itu akan aku mati ketika. Ketika oleh beliau ada, mereka bercatat amal kejelekan, diri itu kenal Allah SWT. Syobah Harbit Salim ini yang beruntungkan daripada Marga Al-Hamid. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat, ayo siapa ini yang kira-kira gantiin abang. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid itu, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Saya barusan, kita berhasilnya, kata ya Allah, diizinkan ke-iizinkan 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 ke-iizinkan. Beliau angkat tangan kepada Allah SWT, sambil mengatakan, Ya Sama Subbil Laban, Walad Abdullah Dakhul Adan, Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu, dihujani apa? Susu. Subbil Laban, hujankan susu, Walad Abdullah Dakhul Adan, karena saya, anaknya, bapak saya, Habib Abdullah bin Abi Bakar, mau masuk ke kota, mau masuk ke kota ini. Nggak lama, dari selesai doanya beliau, langsung hujan susu. Masya Allah. Minta ke Umar Mahdor, kenapa nggak minta sama Allah SWT langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini, hal-hal yang berdihi dalam ilmu balaga, yang bernamakan dengan al-isna ta'agli, isna tul fi'li ila gairi mahu walahu. Kita nyebut, Ya Umar Mahdor, pada hakikatnya, Ya Rab, Cuman kan bahasa Arab ini ringkas. Kadang-kadang sastra, bahasa Arab ini penuh sastra. Kita kita manggil, Ya Umar Mahdor, Ya Umar Mahdor, Ya Umar Mahdor. Pada hakikatnya, kita sedang minta kepada Allah SWT dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdor, bin Sayyidina Imam Abdul Rahman. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya Bintul Gutub, Ya Suhajatul Gutub, Ya Umul Gutub. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Ada muridnya Habib Salim Jindan, namanya Abdurrahman. Ini Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini, sholatnya berantakan. Bang Maman ini, maksyatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, lu bilang, Man, gue tahu, lu ibadahnya berantakan. Tapi lu cinta sama durian, Nabi Muhammad ikhlas dari dalam hati. Nanti, kalau maleket pun karena akhir datang, nanya pertanyaan kubur, jangan lu jawab, Man. Lu kasih surat dari gue, lu masuk surga tanpa hisap. Ada satu orang fajr, ketika dia wafat, dia dikuburkan, di dekat pemakaman para uliah. Karena ini orang fajr, ini orang fajr, ini orang fajr. Maka dalam kubur, dia disiksa oleh Bungkar Nagir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh Bungkar Nagir, ketika dia sedang diazab oleh Bungkar Nagir, tiba-tiba Fagil Mugandam Muhammad bin Ali Ba'adalul, masuk ke dalam kuburnya itu orang. Fagil Mugandam berkata aruh, dia Bungkar Nagir. Pergi kamu, Wahai Bungkar Nagir. Jangan kamu siksa ini orang. Jangan kamu asap ini orang. Kamu asap dia. Kamu siksa dia. Kamu cambuk dia. Neriakan dia. Jeritan dia. Mengganggu pikirku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang fajr, dapat syafaat, gara-gara kuburnya, dekat dengan kuburnya orang solek. Kalau sudah tidak ada ahli al-baid di atas bumi ini, ya sudah saatnya kiamat. Semenjak masih ada ahli al-baid, aman. Belum saatnya kiamat. Walaupun banyak masalah di atas bumi ini. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi habibnya, mulai mengkoreksi habibnya, mulai mengkoreksi, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sudah dijelaskan, orang yang mati bawa benci sama keluarga Nabi, bukan hanya umat Nabi dia keluar, saudara. Bukan hanya keluar dari umat Nabi, sampai dia keluar dari agama, keluar dari Islam, saudara sekalian. Artinya apa? Tidak ada kesempatan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Siapa yang benci kepada keluarga-keluarga ku, siapa yang cinta dengan keluarga ku, para habaib, durian Nabi Muhammad, ahlul-bid nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah. Siapa yang benci kepada keluarga-keluarga ku, maka dia juga akan dibenci oleh Allah SWT. Al-Habib Umar al-Muhdor, itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca ya lebih sebanyak seribu kali. Contoh ya, contoh itu mana? Kamera action. Al-Imam Mugaddam Fani, Habib Abdul Rahman Segam, di umur tujuh tahun, mengkatamkan Al-Quran dalam satu rokaan sholatnya. Bisa kamu ikuti? 33 tahun, Habib Abdul Rahman Segaf gak tidur. Ditanya Habib, kenapa Habib 33 tahun gak tidur? Jawab beliau, bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arisnya Allah SWT. Itu amalan beliau. Ini tisu berapa harganya disuin? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya, Ibu Marko, ini tisu berapa harganya disuin? Auliyah yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu Auliyah dari Yemen, terutama dari sekitarnya, bagi Muqaddam, Muhajir Allah Madunisa, dan Pulau Jawa, Indonesia ini, dikatakan Bintu Tari, ini punyanya Auliyah Tari. Tapi kita pernah dengar, daripada para salih, bahwa Indonesia ini, mele Auliyah Tari. Rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu, ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib, dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya, cerita bahwa proklamasi kemerdekaan milik 17 Agustus itu, karena bisikan, habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada habib. Cerita habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi, apa itu, Usman Yahya itu menjadi, muftinya Belanda. Yang mengharamkan kita melawan Belanda, justru itu habib yang jelas, itu tertulis dalam sejarah. Kalau habib berbisik ke Bung Karno, kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah, kalau sekarang lalu habib, lalu para pejuang, dihabibkan semua kan, di Ponegoro, siapa lagi? Mamponjol. Wah, itu kebanggaan orang Jawa, di Ponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Indonesia terbesar di dunia, bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan mahmur selama. Anak cucu Nabi Muhammad SAW, tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad SAW. limited edition ini, muka-muka impor, kalau lo kan muka lokal, hidung pesek, dipitembem, mata belok, persis kayak celengan semar. Sekarang, ada disebut hal rame, dibicarain di TikTok, saya punya kakek, ambil dijelek-jelekin, Habib Uthman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu, Belanda luar biasa lho. Habib Uthman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya, Manhajul Istighamah, ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Uthman, Dulu Almarhum, Eh Haji Hashim Ash'ari juga bih. Bahkan bukan cuma Habib Uthman. Dulu Almarhum, Eh Haji Hashim Ash'ari juga bih. Dulu Almarhum, Eh Haji Hashim Ash'ari juga bih. Kita sebagai umat Islam tidak pantas, menuju seorang ulama, apalagi ini seorang mufti. Seorang mufti, yang lebih alim, yang lebih paham, daripada khabdrakus seikh, keingatnya Hashim Ash'ari. Beliau tidak sembarangan. Mufti itu yang akan kata orang Belanda. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura, ini adalah sosok Kiai Besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang, beliau yang memfatwakan, ketika tanggal 17 Agustus, Soekarno membacakan teks proklamasi, mendekralasi daripada kemerdekaan di Indonesia, beliau di hari Jumat itu. Mbak ada Jumat, beliau fatwakan. Sekarang saya fatwakan, setiap tanggal 17 Agustus, wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwakan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khayrat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib As-Sharif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu Syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutohar dari Semarang, duriat baginda Nabi Muhammad. Jadi anda jangan berpikir, nih haba, di Indonesia jasanya apa? Banyak itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangan yang ikhlas, karena Allah dan Rasul. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahbuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab. Masih daripada kakinya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyidun Muhammad. Habib Rizik, Habib Rizik, Buru BNU, Habib Rizik, Habib Rizik, Iqolade, NU, Asim Asari, yang mencari dan Loyalis-Loyalis, yang mengatakan, yang bertopengkan NU, tapi dalam kenyataannya, sangat-sangat bobrok, yang membuat kalian tersinggung. Sangat bodoh kalian, hancurkan penghipu-penghipu seperti kalian. Eh, Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market crypto, terutama Bitcoin dan crypto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market crypto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy, sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja, kita tidak dikenakan fee sama sekali. Dan ini lagi ada promo spesial, welcome bonus buat kamu yang register dan deposit, teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya, teman-teman deposit Rp1.000.000, maka akan menjadi Rp2.000.000, karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Nah, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Mitos tentang kesucian Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Sihab atau Bahar Smith dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, kini para Habib itu bisa dilihat sebagai manusia biasa. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Kramat. Warga ramai-ramai mendatangi tempat yang disebut makam Habib Amir bin Yahya itu dengan dikawal aparat keamanan. Mereka lantas membongkar makam yang sudah didirikan secara permanen dan megah tersebut. Yang terbaru saya baca beritanya terjadi di Desa Rowosari, Kabupaten Pemalang. Makam yang berdiri megah di tengah tempat pemakaman umum itu dibongkar banyak orang. Selama ini makam tersebut lazim dikunjungi banyak pengunjung yang mensakralkan makam. Di sana masyarakat menggugat kebenaran cerita bahwa Habib Amir bin Yahya memang adalah tokoh Kramat. Pembongkaran tidak menggunakan alat berat, melainkan dilakukan secara manual. Tidak terlihat ada aksi perlawanan dari pihak membangun atau yang mengklaim memiliki makam tersebut. Di beberapa daerah lain pembongkaran makam Habib palsu juga terjadi. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Saat ini pembongkaran kepalsuan terjadi di mana-mana. Saat ini banyak orang baru sadar bahwa barangkali dua dekade terakhir telah terjadi penyebaran kebohongan bahwa mereka yang bergelar Habib di Indonesia adalah keturunan Nabi Muhammad dan karenanya bersih dari dosa. Mereka adalah manusia biasa yang bisa saja baik, benar dan lurus tapi juga bisa jahat, salah dan bengkok. Tentu saja tak semua pembuka Islam yang sebenarnya non-Habib setuju dengan pembongkaran kebohongan ini. Salah satu yang menolak adalah Ustadz Abdul Somad. Pertama-tama menolak Habib, lama-lama menolak Islam, ujung-ujungnya ke sana ujar Abdul Somad. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para Habib, hilang kecintaan pada ulama. Lama-lama ketika Islam dihina, dia cuek saja tambahnya. Dia bilang polemik soal nasab atau keturunan Nabi itu bisa membuat orang benci, bukan hanya kepada keturunan Nabi Muhammad, tapi bahkan membenci Islam. Ya Ustadz Somad seperti biasa, berlebihanlah. Mempertanyakan Habib sama sekali tak berarti mempertanyakan Islam. Kita semua hanya ingin tahu benarkah para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad atau bukan. Ustadz Somad meminta umat Islam mengajarkan anak-anaknya untuk mencintai para Habib dan keluarga Rasulullah. Dia khawatir dalam 20-30 tahun mendatang, anak-anak yang dibesarkan dengan kebencian terhadap para Habib akan menjadi ateis. Salah satu nama yang dikenal terdepan dalam membongkar kebohongan Habib ini adalah Yahaji Imaduddin Usman, pengasuh dan pendiri pondok pesantren Nahlatul Ulum. Ia melakukan studi kepustakaan tentang nasab Ba'lawi alias garis keturunan Habib. Secara mendalam, Imaduddin mempelajari kitab-kitab nasab berbahasa Arab dari abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah. Penelitiannya menunjukkan, nasab Ba'lawi di Indonesia tak tersambung ke Nabi Muhammad. Salah satu tokoh lain yang juga membongkar kepalsuan Habib adalah influencer terkemuka di dunia medsos bernama Guru Gembul. Melalui postingannya dan juga presentasinya di berbagai acara diskusi offline, Guru tidaklah mempertanyakan validitas hubungan darah antara para Habib dengan Nabi Muhammad, tapi dia lebih mempertanyakan perilaku sebagian Habib yang sangat jauh dari kategori ahlak mulia yang seharusnya ditampilkan keturunan Nabi. Mereka dengan mudah melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain. Para Habib itu begitu saja mengeluarkan pernyataan-pernyataan kebencian, caci maki dan kata-kata kotor. Secara terbuka, Guru Gembul juga membongkar sertifikat Habib palsu, bisnis air solawatan palsu, hingga makam palsu untuk mengeruk keuntungan. Guru memberi contoh bagaimana para Habib palsu itu menawarkan air yang sudah dibacakan doa atau disebut juga disolawati oleh sang Habib kepada para netizen. Harganya bisa sampai 10 juta rupiah. Dia menegaskan, saat ini tumbuh pertanyaan-pertanyaan di kalangan umat Islam tentang kesahihan Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad karena perilaku para Habib yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Ada anggapan seharusnya keturunan Nabi Muhammad bersih dari dosa. Namun para Habib seperti Habib Rizik Sihab atau Habib Bahar Smit justru melanggar ajaran Islam. Kehadiran tokoh-tokoh seperti Rizik dan Bahar Smit merusak citra mereka yang dianggap keturunan Nabi. Umat Islam sebenarnya ingin menolak pernyataan-pernyataan Rizik atau Bahar Smit tapi karena mereka dianggap keturunan Nabi Muhammad, masyarakat jadi enggan bersuara. Imat menduka manuskrip pada abad ke-9 yang ditulis oleh tokoh Ba'alawi Ali bin Abu Bakar As-Sakran merupakan hasil rekayesa. Imat menyimpulkan, Ubaidilah dan Alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Imat bahkan mengatakan bahwa secara genetis mustahil para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad. Dari apa yang dia ketahui, sejumlah Habib di Indonesia sudah melakukan tes DNA. Ditemukan haplogroup para Habib tersebut adalah G. Padahal diketahui bahwa keturunan Nabi Muhammad berhaplogroup J1. Haplogroup adalah sekelompok kromosom tunggal atau untayan DNA tunggal yang memiliki nenek moyang sama. Dengan demikian, karena perbedaan haplogroup tersebut, para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hasil studi Imaduddin dengan segera membangkitkan keterkejutan di dunia Islam di Indonesia. Rasa hormat terhadap para Habib pun perlahan memudar. Keraguan akan Habib ini semakin diperkuat dengan kemunculan Raja Dangdut Roma Irama. Di dalam podcastnya Roma bercerita bahwa dia juga mempertanyakan status Habib. Dia membantah anggapan bahwa Wali Songo, Pangeran Diponegoro atau penggagas bendera merah putih adalah Habib. Seperti yang selama ini sering diutarakan. Sebenarnya di Indonesia ada Rabitah Alawiah yang dianggap punya otoritas memberi legitimasi pewaris garis keturunan Nabi Muhammad. Lembaga yang didirikan pada tahun 1928 ini juga memiliki pelayanan untuk pencatatan silsilah keturunan Nabi Muhammad. Tapi dalam keriuhan gugatan tentang Habib kali ini Rabitah hampir-hampir tak bersuara. Rabitah selama ini juga tidak bersuara tentang perilaku Rizik Syihab ataupun Bar Smith yang memberi nilai tercela pada Habib di Indonesia. Bungkamnya mereka turut menciptakan keraguan tentang keorisinilan dan kesalahan para Habib. Roma juga bercerita bahwa dia pernah ditawari gelar Habib dan memperoleh sertifikat Habib dengan biaya tertentu. Karena itulah Roma percaya bahwa Habib di Indonesia adalah memang bukan keturunan Nabi Muhammad karena kelakuannya yang tidak terpuji. Roma bahkan meminta para Habib berani melakukan tes DNA untuk membuktikan mereka memang keturunan Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin, Guru Gembul, dan Roma Irama tampaknya sukses membongkar mitos tentang keutamaan posisi Habib di Indonesia. Buat saya apa yang terjadi ini adalah berkah bagi Indonesia. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci, perkasa, dan harus dipercaya. Selamat tinggal mitos, selamat datang akal sehat. Habib-Habib ini sering sekali menggelar aksi ucuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat. Rakyatnya mana yang kamu bela? Lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Yang jelas dalam video tersebut, Hanif Alatas menerakkan bahwa dia adalah majikan. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Para pengikut dan umatnya lebih parah lagi. Mau saja dijadikan budak oleh Hanif Alatas. Pribumi harus bangkit. Jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Saya mengajak para pribumi untuk bangkit memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Barsmith dan Rizik Sihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kebangkitan pribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain, terutama Arab Yaman. Orang-orang seperti Bahar dan Rizik Sihab, mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Bisa saja mereka Habib palsu. Karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat. Lihat si Bahar dan si Rizik. Dari miskin jadi kaya. Barsmith yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai banyak koleksi mobil-mobil mewah. Kalau mobilnya dijual semua, mungkin mencapai hingga puluhan miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia membayar pajak? Lalu dari mana penghasilan miliarannya itu? Dengan ceramah dan menjual ayat, si Barsmith bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran. Coba cek pajaknya. Apakah dia membayar pajak? Tidak pantas seorang yang mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak ada. Kesopanan sama sekali. Ada juga murid dari Barsmith yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 Kiai Alim. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menandiri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan nyaman. Yang notabene mendatang. Dan belum jelas juga, Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut. Tidak berani. Berani tidak mereka yang mengaku Habib itu melakukan tes untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi. Kalau para Habib tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian. Seperti Barsmith, Rizik Sihab, dan penceramah-penceramah lainnya. Tidak usahlah panggil Habib-Habib seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor satu di dunia. Dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab yaman, harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Begitu saja opini saya hari ini, tuliskan opini kalian tentang Barsmith di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ayo tekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.